Hai sahabat bawah selu, pencocokan dan penelitian atau coklit telah dimulai tanggal 12 Februari dan akan berakhir nanti tanggal 14 Maret 2023. Coklit ini untuk memastikan bahwa pemilih yang mau nisyarat nantinya terdaftar dalam daftar pemilih dan pemilih yang tidak mau nisyarat tidak masuk dalam daftar pemilih. Yuk kita awasin prosesnya. Kemarin, waktu beberapa minggu terakhir inilah, sudah pernah didatangi oleh petugas Pantarleh belum? Petugas dari KPU untuk mendatah. Selama ini belum? Belum pernah. Tapi teman-teman ini sudah punya KTP belum? Sudah. Sudah punya KTP? Sudah. Masih belum. Bawa KTP tidak? Kalau bawa KTP boleh kami cek untuk dimasukkan ke sistem info pemilu apakah datang jeneng. Sudah masuk ke daftar pemilih atau belum? Kalau bersedia, nanti saya pinjem KTP-nya untuk saya masukkan ke link info pemilu apakah KTP apa identitas jeneng itu sudah masuk ke data KPU atau belum. Tapi teman-teman tadi, wawancara sudah pinjem KTP dan sebagian pang ada yang sudah masuk, ada yang belum. Kalau ada yang belum nanti, barangkali nanti kami akan bantu untuk menginfokan ke KTP. Bagaimana? Bisa? Tidak. Tidak. Nah, coba saja juga. Tidak. 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 Jendungan sudah berusaha belum? Kapan pemilunya dilaksanakan? Tanggal Pinten? Tahun Pinten? 4 April? 4 April 4 April? Anu, bulan 4 ya beneran? Wah, tahun Pinten? 2024 2024? Tanggalnya 14 Februari Oh, 14 Februari Jendungan asma sumpah pak? Saya sumpah Asli putih? Asli seragian tapi umay kelo tambah Ini KTP ini putih? Perorjo Oh, KTP-nya sudah perorjo Ini kan sudah didata petugas dari KTP-nya belum? Kapan? Kapan? Didata, kapan? Ini yang tentu dikirimkan ibu-ibu Oh? Iya Bisa bijam KTP-nya pak? Nanti kita cek melalui aplikasi online Apakah jadatan jaringan sudah masuk di daftar pemilih atau belum? Bawa musuh keconjong Langkah-langkah Patroni pengawasan Kakal Hata Patroni pengawasan Lepaskan なら